oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini tidak nyerfis hp, tapi saya nyerfis flash disk ini tidak terbaca tidak nyambung ke komputer biasanya kalau flash disk seperti ini masalah utama itu biasanya terdapat pada ini pada solderannya ini kadang-kadang patah atau tidak connect, tidak nyambung jadi kalau cuma patah ini bisa disoldel urang tapi saya lihat disini tidak ada yang patah lihat ya tidak ada yang patah tapi saya curiga ke fuse ya screen disini ini sepertinya apa ya terbakar ya coba kita cek menggunakan AVO oke atur AVO pada disini ya continuous lalu kita cek pada fuse nya atau screen nya seperti ini tidak ada ya tidak connect berarti berarti memang screen nya ini rusak atau terbakar ya kita buka dulu kita cek kita cek saja menggunakan solder seter ya seter ya oke seperti ini seperti ini ini ya seperti ini sudah saya buka lalu ini di jumper saja menggunakan kabel seperti ini di jumper menggunakan kabel kita jumper saja lalu kita bersihkan sudah bersih ya coba kita cek lagi menggunakan akvometer sudah tersambung ya coba kita cek apakah ini konslet karena konslet juga tidak bagus oke normal oke normal ini groundnya oke coba kita kasang ya oh ini ya baru terinstall oke 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 lihat proses ya oke mumpung saya nervous flashdisk ya jadi saya akan jelaskan bagian-bagian dari flashdisk ini ya itu yang sebelah sini ini adalah konektor biasanya yang rusak ini pada 4 buah pin ini ya jalur D-min D-plus V-bat V-bus ya dan jalur ground biasanya patah atau tidak tersambung ya kalau ini mengalami kerusakan cukup disolder saja ya dan juga kadang memang maaf ya batuk fuse ya atau screen itu patah ya atau terbakar ya fuse disini yang saya cabut tadi ya kita kalau kita tidak punya fuse kita jemper saja menggunakan kabel seperti ini ya kabel jemper jangan di jemper menggunakan timah ya kita langsung pakai timah karena berbahaya dan biasanya yang juga mengalami short adalah elko yang sebelah sini ya elko ini dan elko-elko lainnya ini short ada juga short dari led ya lednya itu short oke disini hanya pakai dua buah IC ya ini adalah IC controller untuk dan ini adalah drive-nya atau memorinya ya jadi kalau kontrolernya rusak kita tinggal ganti kontroler seumpama tidak terbaca kontrolernya rusak kita ganti kontroler menggunakan flash disk lain ya jika kita butuh datanya seperti itu jadi kita tinggal buka kita pasang lagi IC-nya ya kita ambil dari flash disk lain ini universal biasanya banyak ya seperti ini IC ini umum di flash disk ya IC controller-nya ini Toshiba ini ya jadi bisa dimongkar pasang lah atau kita bisa menggunakan ini Nen ya menggunakan Nen reader ya seperti itu oke terima kasih selama nonton tutorial yang tidak berfaedah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati